Come and fly away with me Come and fly away with me Halo semua, balik lagi di channel youtube aku Kali ini aku bakal nge-review Salah satu Produk cushion Yaitu dari Pixi Make It Glow Dan juga aku bakalan Masih liat ke kalian pemakaian Setelah berjam-jam kemudian gitu Nah sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di like dulu video aku Dan gitu subscribe Dan langsung aja ke videonya Aku tau mungkin aku bikin Video ini tuh telas banget gitu ya Orang lain udah review duluan Dan aku sekarang baru nge-review Soalnya aku itu baru ada uangnya sekarang Untuk Pixi ini Cukup membuat orang lain tertarik Karena ini tuh Kata orang lain itu bagus banget Terus bisa bikin glowing juga Dan hasilnya itu bikin puas Ke orang lain, nah makanya aku juga Pengen ikut-ikutan kayak mereka Emang sebagus itu ya Nah kali ini aku bakalan ngasih Review tentang si Pixi Make It Glow Cushion ini Sebelumnya aku udah pernah Make yang si Pixi ini Cuma beberapa kali aja Aku gak terlalu sering Pake Pixi ini Soalnya aku tuh Tufanya Kalau misalkan Mau kemana-mana Yaudah Gak bedakan juga Gak apa-apa gitu Sekarang aku langsung Mau review aja di sini Packagen-nya yang Seperti ini Bulat kayak gini Nah disini juga ada Kita buka ya Ini ada cerminnya juga Terus ini ada Pack-nya Terus disini Nah dibuka aja Lu ada segelan kan Ini dibuka Nah kayak gini Kalau udah tutup lagi Terus simpan pack-nya disini Tutup lagi deh Untuk set-nya ini Ada lima Ini yang aku pilih Yang 101 Light beige Ini shade-nya yang Untuk kulit yang Gak terlalu gerah banget Gitu ya Lalu ada shade yang 102 102 itu namanya Pinkish beige Itu buat yang Skin tone-nya yang Pink-pinkan gitu sih Lalu ada yang 201 Itu natural beige Terus kemudian Ada 301 Itu medium beige Lalu ini yang terakhir Ada 401 Sandy beige Karena alasan aku Kenapa pilih 101 Itu Karena biar gak Zong aja gitu Jadi biar Kemuka aku itu Pas aja Set-nya gitu Karena aku gak mau Belinya lah Zong gitu Aku belinya ini Sama refill-nya Jadi ini tuh Yang packaging Sama refill Terus ada juga Yang refill-nya itu Harganya 125 ribu Aku beli di Lazada Dan itu Di official store-nya Nanti Aku bakal Kasih Link-nya Di bawah ini ya Biar kalian Biar kalian Langsung Cipet aja Sebenarnya Untuk harga 125 ribu Itu Udah termasuk Hemat gitu ya Karena Untuk yang Satuan ini tuh Sekitar 90 ribuan Terus sama Refill Ya udah Pas aja gitu Ganya lebih murah Jadi Mending juga Kalian Belinya Yang sama Shade Yang sama Refill-nya itu Jadi misalkan Yang refill-nya itu Kalian kasih aja Ke temen kalian Di uangin lagi Gitu Belum mulai Aku mau Semprotin muka aku dulu Pake Spray Hot Tomugi Ini sebenernya toner sih Tapi aku suka aja Ini Sebelum make up-an Biar Nggak Terlalu Kering banget Gitu Muka akunya Ini kan Muka aku Udah Skincare-annya Biar Terlama aja Gitu Make up-nya Semprot aja Nah ini Aku bakalan Tunggu dulu Beberapa saat Biar Ini langsung Menyerap aja Gitu Nah ini Udah lumayan Gitu Terus aku Sekarang mau Makein dulu Lihat Jadi Seatnya itu Nggak terlalu Keputihan Terus Nggak terlalu Kegelapan Ya pas aja Gitu Di muka aku Nah ini Aku udah Beres Seperti Kalian Tau Ini Ini masih Ada Begah jerawat Aku Jadi Ini tuh Nggak terlalu Meng-cover Banget Untuk Coverage-nya Ini sedikit Banget Terus Untuk Hasilnya Ini kalian Lihatkan Muka aku Jadi Lebih Bercahaya Lebih glowing Juga ini Untuk hasilnya Beti ini Hasilnya Dewi Aku suka Sama hasilnya Di kulit aku yang Kering Suka banget Kalau ada yang Basah-basah Lihat Lihat Di area Jidat Ini kelihatan Banget Lihat Terus Di daerah Beres ini Aku suka Banget Sama hasilnya Yang Dewi Kayak gini Nah Segini Aja Selanjutnya Aku bakal Ngeberesin Makeup Aku Dulu Tunggu Sebentar Nah Hasilnya Seperti ini Aku Kalau udah Dandan Ini Karena Kelihatan 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 Dewi Dewinya Kayak gitu Kan Dan Ini Sudah Jam 4 Jam 4 Asar Terus Sekarang Aku Rencananya Mau Main Sama Teman Aku Terus Di luar Ruangan Jadi Aku Banyak Aktifitasnya Nah Kalian Tonton Sampai Habis Ya Gimana Kalau Misalkan Ini Tahan Beberapa Jam Kemudian Aku Kurang Begitu Suka Sama Hasil Makeup Langsung Aku Suka Hasil Makeup Kalau Misalkan Udah Beberapa Jam Kemudian Kalau Misalkan Beberapa Jam Kemudian Kan Kelihatan Muka Aku Lebih Natural Jadi Gak Terlalu Keki Banget Seperti Kayak Gini Ya Ini Meskipun Aku Pakai Bedaknya Tipis Tipis Aja Sih Aku Kurang Begitu Suka Yaudah Lihat Ntar Aja Ya Halo Baik Lagi Bersama Aku Ini Udah Menunjukin Jam 12 Malam Berarti Aku Udah Beraktifitas Dari Jam 4 Sampai Jam 12 Malam Masih Glowing Kayak Gini Aku Si Gak Terlalu Berat Banget Itu Aktifitasnya Cuma Ngobrol Ngobrol Aja Apalagi Kan Malam Itu Gak Bikin Gerah Gitu Terus Udaranya Juga Bagus Bagus Aja Jadi Untuk Makeup Kali Ini Masih Bagus Banget Masih Terlihat Kilauan Kilauannya Emang Beda Sama Yang Pertama Itu Tadi Jam 4 Kalau Jam 4 Kelihatan Banget Kan Itu Keki Banget Itu Mukaku Dan Aku Sepertinya Aku Maksudkan Juga Kalau Aku Itu Sukanya Makeup Yang Kalau Udah Beberapa Jam Kemudian Seperti Kayak Gini Ini Bukan Bukan Berminyak Sih Aku Ngerasa Ini Ngunyak Ndikit Banget Apalagi Kan Aku Ulitnya Kering Kalau Musyikan Berminyak Juga Ini Dan Untuk Yang Coverage Makin Sini Makin Menghilang Di Mulai Kelihatan Kan Udah Kelihatan Gitu Kalau Yang Tadi Coverage Nya Dikit Nah Sekarang Ini Coverage Nya Udah Mulai Abis Nih Nah Bagus Kan Untuk Kali Ini Pixie Make It Glow Bagus Banget Aku Ini Bakal Jadi Produk Yang Aku Suka Dan Pastinya Aku Bakalan Beli Lagi Apalagi Kan Ini Cushion Itu Revealnya Gitu Gak Mahal Mahal Banget Gitu Buat Yang Kalian Penasaran Sama Kalian Bisa Aja Coba Cushion Gitu Bagus Banget Untuk Daerah Sini Masih Kelihatan Tuh Glowing Glowing Sekitar Sini Sekitar Hidung Ini Kelihatan Ini Di kamera Bisa Lihat Ini Cukup Cukup Ajar 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 Sih Yaudah Cukup Gitu Ajar Gitu Ya Video Aku Mengenai Review Cushion Ini Dan Aku Setuju Sama Orang Lain Kalo Cushion Ini Bagus Banget Yaudah Gitu Aja Untuk Link Pembelian Aku Taruh Di Bawah Gitu Aja Video Dari Aku Semoga Kalian Suka Yang Penasaran Ayo Kalian Check out Aja Jangan Lupa Di Like Video Aku Sudah Gitu Subscribe Comment Dan Share Ke Seluruh Social Media Yang Kalian Punya Nantikan Video Aku Selanjutnya Bye Selanjutnya